Halo teman-teman, di dalam video kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat hover border radius untuk image di Elementor ya. Jadi seperti ini teman-teman, kalau kita hover, akan muncul seperti ini ya. Ini juga ada hover, lalu ini tidak ada hovernya ya. Nah, di sini ketika kita menambahkan sebuah gambar biasa teman-teman, menggunakan Elementor ya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah kita coba tambahkan gambar. Nah, di sini ketika kita atur di bagian style, nah ketika kita ke menu hover, nah di sini kita tambahkan border radius 100. Nah, untuk Elementor saat ini terjadi border radius seperti ini ya teman-teman, yaitu secara keseluruhan. Padahal yang kita inginkan adalah ketika gambar di hover ya. Nah, jadi kalau di hover, baru muncul border radius. Kalau tidak di hover, kita inginnya gambarnya adalah normal ya teman-teman ya. Tidak memiliki border radius. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, teman-teman nanti tambahkan sebuah custom CSS. Di sini harus menggunakan Elementor Pro ya. Nah, di sini sebagai contoh, kita klik teman-teman ya. Nanti untuk custom CSS-nya atau kodenya, teman-teman bisa download di deskripsi video. Klik gambar, masuk ke menu advance, lalu ke custom CSS. Nah, di sini kita tambahkan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa atur border radius-nya kalau saat ini 80 seperti ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan misalnya menjadi 30. Nah, seperti ini ya. Lalu ini adalah untuk transisinya ya. Jadi 0,3 second ya atau 0,3 detik gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat ya, saat ini kan coba kita perbarui dulu ya. Nah, kalau kita refresh. Nah, ini transisinya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih lambat lagi, berarti tinggal ditambahkan. Nah, misalnya di sini kita hapus ya. 0,3 ini teman-teman ganti menjadi misalnya jadi 2 second gitu ya. Oke, kita update. Nah, sekarang kalau kita refresh. Kita hover. Nah, maka akan sedikit lebih lambat lagi untuk transisi border radius ya untuk hover. Nah, kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk video kali ini. Dan untuk video lainnya, teman-teman bisa komen di deskripsi video. Terima kasih.